iya kali ini kita akan memodifikasi simetris power supply mixer sound queen 16 channel agar mixernya itu kalau dinyalakan seharian itu tidak overhead biasanya yang overhead itu di IC stabilnya ini guys jadi yang sering overhead itu di IC stabil untuk mixer 16 channelnya caranya kita cukup menambah TIP 355 dan 2955 karena TIP tersebut itu bisa menghantarkan arus listrik sekitar 1,5 ampere tapi kalau pakai IC ini arusnya itu sekitar apa arusnya itu dibawah 1 ampere jadi cepat panas guys kalau pakai ini tapi kalau pakai ini apa menggunakan IC ini stabil 805 atau 2915 itu yang bebannya kecil enggak masalah tapi ini 16 channel itu kalian semua kan bebannya besar jadi alamkan baiknya kalian menggunakan TIP 355 dan 2955 ini dia TIP 3055 2955 yang itu 3055 itu nanti digunakan untuk menghantarkan arus positif tegangan positif ya ini yang 2955 itu tegangan negatif jadi nanti kaki kaki yang paling kanan ini ya kaki yang paling kanan ini kan tegangan stabilnya ini 7 3915 jadi ini tegangan negatif di aliri tegangan negatif menjadi 15 force stabil nah kaki ini guys yang nanti disenperkan ke basisnya 2955 nah ke basis ini untuk kolektor itu ke sumber nah sumbernya dari mana sumbernya dari kaki kalau 7955 itu di kaki 7915 ya itu sumbernya di kaki nomor eh nah ini sumber ya gini guys misalnya ini 7955 masanya begini nah kaki pertama ini ground CT ya CT bagi kedua itu sumber kaki ketiga itu output nah yang disambungkan ke apa TR 2955 itu gini guys ini output ke basis sumber ke sumber ya outputnya ini nanti 15 volt 1,5 ampere langsung ke langsung ke outputnya tadi oke bisa dipahami guys saya coba akan menggambarkan sekemannya ini yang gini ya kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ini ini 7915 yang ini 7815 yang ini berarti TIP 2955 yang ini 3055 nah sekarang ini kita putus jalur ini oke jalur output ini kita putus nah untuk kaki yang nomor tiga ini ya satu dua tiga nomor tiga itu langsung ke basis TIP 2955 oke guys bisa dipahami untuk kaki kolektor ya itu disambungkan ke nomor ini ya saya liat seperti sini ya nomor dua ini nomor dua itu guys negatifnya dari sumber jadikan setelah trafo ya gini ya setelah trafo 20 20 volt CT itu ke kiprok ya nah CT nah gini guys untuk untuk ini negatif ini positif jadi negatif negatif positif nanti yang 7 8 15 nah masih mengikuti ya nah untuk plusnya yang positifnya yang dari kiprok ya ini kiprok gini aja ini kan elko ya elko kan ada dua nah gini guys nah yang pengen ini CT ini plus ini CT ya nah gini guys nah ini negatif dulu ya yang kita bahas negatif dulu nah sumber negatif ini ke kaki nomor dua IC 7915 kaki nomor tiga itu ke basis TIP 2955 nah kaki nomor satu ini ke CT atau ground kita sambungkan ke sini nah kaki nomor satu ke ground nah untuk emitter TIP 2955 itu ke output yang bekas potongan IC 7955 jadi ini 1,5 ampere 15 volt nah begini guys yang tadinya sebelum ada tambahan transistor itu dibawah 1 ampere ya kalau ini panas lebih batas itu nanti tiba-tiba tegangannya 0 kemudian suhunya dingin sedikit nyala lagi jadi sebegitu seterusnya kalau pakai ini kalau untuk 16 channel itu kan besar oke nah sekarang untuk yang negatif sudah beres ya sekarang untuk yang positif kaki nomor satu itu sumber 7 8 15 kaki nomor satu itu sumber sumbernya kita dapat dari kita langkah ini ya dari positifnya sumber elko ini oke nah nomor kedua IC ya bagi nomor dua untuk IC 7815 itu ke CT guys CT ya kita coba lompat lewat sini aja ya nah ke CT ini guys ini CT ya nomor ini ya intinya ini ngomong ke CT oke kemudian untuk bagi nomor tiga ini diputus ya tadi ya untuk yang nomor tiga itu ke basis TIP 3055 untuk yang collector itu sumber positif nah dari sini juga ya kita sambungkan saja ke nomor satu ini ya ke nomor satu ini guys ke nomor satu IC 7815 gini aja ya oke bisa mengikuti ya maaf ini yang C ya ini yang C untuk yang E itu ke output jadi outputnya itu 1,5 ampere 15 volt CT jadi plus min CT top ground 15 volt 1,5 ampere oke sudah jelas guys kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya oke kita lanjut kepada rangkaian nah rangkaian ini ya kita sesuai gambar tadi kita akan coba jadikan satu pendingin kita akan coba pasang kita lepas pendinginnya yang aslinya ya biar tidak menghabiskan ruang dan waktu nah untuk yang 7,9,5,5 ya sorry sorry 7,9 15 kita pasang kita coba bengkokkan kakinya biar nanti atasnya itu bisa dikasih pendingin guys nanti atasnya kita kasih pendingin seperti ini ya nah biar gak nanti atasnya di mentokkan seperti ini guys ya kemudian kita solder dulu terus yang 7,8,15 terus yang 7,8,15 Seperti ini ya kita Gengkokkan kakinya Pokoknya nanti gak natap ya Soalnya nanti ini dipasang disini guys Kita solder dulu Kita cari tempat dulu Ini saya rangkai Seperti Rangan yang di gambar tadi Karena Terbapas ulang Akhirnya ya Begini hasilnya oke Langsung aja kita pasang guys Oke guys Agar aman kita beri Kita beri Berlindungannya ya Kemudian kita tancapkan Soketnya Sekarang kita tutup Sekarang ya Sekarang ya Sub indo by broth3rmax